Eh teman-teman sekarang jam 5 ya Ini saya keteteran teman-teman Ini udah pada kosong Ini tinggal sikit ini Ini bunda sila buang pulang ya Baru aja nganter Baru aja nganter ke mitra warung berikutnya Ini saya keteteran sekali teman-teman Ini kulkas dalam juga Udah pada kosong teman-teman Hari pertama saya buka cabang baru Langsung keteteran teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel resep Channel tentang usaha sampingan Usaha yang cocok untuk semua kalangan Dan bisa dikejarkan di rumah Hari ini hari Jumat Tanggal 23 Desember tahun 2022 Jam 9.44 menit Berarti jam 10 kurang 16 menit Hari ini jadwal saya itu Mau mengantar es di mitra warung baru Kemarin saya kan mau buka cabang baru Di kecamatan yang berbeda dengan bunda sila Kemarin dapet 6 warung Sebenarnya 7 warung yang satu gak kerekam Alhamdulillah lumayan Bagi teman-teman yang ingin usaha seperti saya Menitipkan dagangannya di warung-warung Ikuti terus channel ini Maka teman-teman akan bisa Persis seperti saya teman-teman ya Tinggal teman-teman ganti aja dagangannya Dagangan apa gitu Kemarin saya dapet 6 Menawarkan 10 warung Dapet 6 ya 6 yang kerekam Yang 4 nolak Yang satu gak kerekam tapi dapet Teman-teman semuanya Jangan dagang dijual rumah ya Saran saya Kalau dagang di depan rumah itu Yang beli hanya beberapa saja Tapi coba teman-teman berani keluar rumah Menawarkan dagangannya di satu kecamatan Satu kecamatan saja dulu Nanti kalau sudah lihai Kalau sudah ketemu polanya Nanti baru 2 kecamatan Baru 3 kecamatan Baru 4 kecamatan Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya Silahkan bertanya di kolom komentar Tentang usaha sampingannya Ini usaha sampingan teman-teman ya Bukan kerjaan pokok Karena saya Kerjaan pokok saya itu Karyawan di pabrik teman-teman ya Ini kerjaan sampingan Kerjaan yang dikerjakan setelah Melakukan aktivitas pokok Misalnya sekarang ini jam 10 kurang 15 menit Itu baru dikerjakan setelah Bunda sila selesai masak Bandirin anak Mengurus makan anak Nyapu Jujibaju dan sebagainya teman-teman ya Jadi anak tidak terlantar Suami keurus Sebagiannya usaha ini cocok Untuk semua kalangan ya Untuk ABG yang baru lulus Lulus sekolah Dan ingin menjadi Bos untuk dirinya sendiri Ini cocok sekali Atau ibu rumah tangga Atau bagian negeri Atau siapa saja Yang penuh usaha sampingan Silahkan diturus sistemnya Nanti kita akan sama Sama-sama punya usaha sampingan Oke teman-teman Begitu terus videonya Jangan lupa klik subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Nah ini teman-teman Saya mau ngambil asnya ya Ini rasa buah naga nih Keras sekali teman-teman ya Terus Ini pepaya susu teman-teman ya Nah ini teman-teman Ini coklat susu Pepaya susu Kemarin yang saya udah review Dapet seribu bungkus Ini satu pepaya Terus ini ada buah naga Ini yang udah di Ini buat mitra warung A, B, C, D, E, F, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini belum nanti Ini mungkin sekitar 15 mitra warung teman-teman ya Teman-teman bisa dibayangkan ya Betapa enaknya usaha sampingan ini Kalau teman-teman bisa mengantar sehari Misalkan ini hanya Misalkan saja 30 mitra warung Masing-masing warung 50 bungkus ya 50 bungkus Sekali 15 mitra warung Itu berapa teman-teman ya Misalkan bisa dihitung sendiri Dibandingkan dengan Kita jualan di depan rumah Misalkan S ini Dijualan di depan rumah Teman-teman ya Ini laku 10 biji teman-teman ya Oke teman-teman Bikuti terus videonya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati teman-teman Bunda Sila sudah jalan duluan ya itu karena kita kan sudah pecah nih Bunda Sila di Kecamatan A dan B saya C dan D jadi berubung di Jumatan jadi nanti saya berangkatnya habis Jumatan teman-teman ya itu tadi Bunda Sila bawah sekitar 17 mitra warung oke teman-teman ikuti terus videonya sekarang jam 2 lebih 13 menit teman-teman ya ini saya mau ngantur ke wilayah saya sendiri bukan wilayah Bunda Sila ini nantinya kedepan ini buat saya ini saya bawa buah naga ini ada susu coklat ini ada kacang hijau ini ada susu papaya susu ini kemungkinan besar hari ini sangat paket ya sangat banyak ya teman-teman tadi Bunda Sila juga sudah bawa banyak pagi-pagi ini rasa taruh teman-teman ini teman-teman masih banyak lagi teman-teman ya kemungkinan bisa closing kita 900 bungkus teman-teman ya ini kemungkinan besar kurang lebih 900 bungkus hari ini habis teman-teman ya ini teman-teman ya saya mau packing dulu ini yang mau di box ini satu ini dua muat satu lagi ini yang tiga bungkus muka warung ya teman-teman ini yang di tengah-tengah motor ya teman-teman ya ini aduh satu lagi taruh di mana nih ya nah teman-teman sekarang jam 2.40 ya ini saya mau berangkat sama Bunda Sila jam 2.40 teman-teman ya ikuti terus videonya ikuti terus videonya teman-teman ya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share terima kasih ini warung pertama kami jalan tidak di center ya ini mitra warung yang kedua tapi masih punya Bunda Sila ya teman-teman ini mitra warung yang ketiga ini masih punya Bunda Sila di perjalanan kami gak center ya kemudian kami lanjut ke mitra warung yang keempat untuk sore ini tapi ini masih punya beraya Bunda Sila teman-teman ya kami menyusuri gang ini mitra warung yang keempat kemudian kami lanjut ke mitra warung yang kelima caranya berjauhan karena tidak semua mitra warung punya freezer ini mitra warung yang kelimanya kemudian lanjut ke mitra warung yang keenam sudah sampai teman-teman mitra warung yang keenam setelah itu kami lanjut ke mitra warung yang ketujuh ya teman-teman teman-teman ini muncul di gang kecil karena habis hujan besar jadi jalannya berair ya licin gangnya di sini sempat sempit ya karena perkampungan ini untuk dua motor itu gak bisa teman-teman ya nah ini udah sampai mitra warung yang ketujuh ini Buda Sila lagi milih milih as dulu kemudian kami lanjut ke mitra warung yang kedelapan teman-teman ini jalannya agak lebar karena jalan utama perkampungan bukan masuk gang ini masuk gang lagi gang yang sempit cukup untuk dua motor berpapasan teman-teman nah disini gak bisa turun ya tapi warungnya disini kelihatan ini mitra warung yang kedelapan habis itu kami lanjut langsung nyambung ke mitra warung kesembilan tapi ini semuanya punya Bunda Sila teman-teman ya Bunda Sila tadi pagi udah 17 ya sekarang yang 9 kemudian kami lanjut mitra warung yang ke-10 ya ini udah sampai nih dekat SD teman-teman disitu kami lanjut ke mitra warung yang ke-11 teman-teman ya ini agak jauhan mitra warung yang satu dengan yang lain itu berjauhan melewati sekitar 20-25 warung ya tapi kan tidak semuanya bisa diajak kerjasama karena tidak punya freezer nah ini dia udah sampai mitra warungnya ini mitra warung yang terakhir untuk sore ini buat Bunda Sila setelah itu baru keluar wilayah teman-teman ya ini keluar wilayah sangat jauh sekali nah ini untuk nantinya kedepan untuk saya teman-teman ya ini videonya saya percepat karena memang jaraknya itu dari wilayah Buda Sila dengan wilayah untuk saya itu jauh sekali makanya videonya saya cepetin ini ini hari pertama saya dalam hidup saya itu nganter untuk diri saya sendiri ya kalau teman-teman ingin berjuang bersama hari ini saatnya lah ya ini hari pertama saya langsung dapat pesanan sangat banyak sekali nah ini udah sampai di dusunnya teman-teman ya ini bukan perkampungan tapi dusun ya teman-teman ya ini mitra warung yang pertama untuk saya tapi masih dikawal Bunda Sila teman-teman ya Assalamualaikum teteh muat es yang kemarin aduh seperti ini teteh maaf kalau istri saya nggak nanti berarti saya soalnya ini jauh dari rumah kemudian kami lanjut ke mitra warung berikutnya mitra warung yang kedua buat saya ini jaraknya perjauhan karena tidak semua warung bisa diajak kerjasama ini saya percepat videonya teman-teman ya untuk menghemat kuota untuk menghemat waktu mitra warung kedua ini kemarin pesan 100 bungkus teman-teman ya tapi kami tidak memenuhinya karena kebiasaan kami kalau uji coba untuk mitra warung yang pertama itu selalu 50 bungkus teman-teman ya padahal mitra warung ini pesannya 100 bungkus pas nyoba es kami kemarin itu mungkin enak ya rasanya enak dan lembut jadi langsung pesan 100 tapi kami tidak mengizinkannya kami hanya mau nitip 50 karena ini kan hari pertama nanti baru dievaluasi seperti apa ke depannya jarak mitra warung yang kedua ini dengan yang pertama itu sangat jauh teman-teman ya melewati beberapa warung puluhan warung mungkin tapi kami tidak ada ajak kerjasama karena tidak punya freezer mitra warung kami pilihan ya yang hanya punya freezer saja teman-teman kemudian kami lanjut ke mitra warung yang ketiga ini jaraknya berdekatan mitra warung yang ketiga ini pesannya kemarin 60 teman-teman ya tapi kami seperti biasa tidak mengizinkannya kami hanya mau menitipkan 50 bungkus saja karena sudah semacam prosedur kami ya kalau bekerja sama dengan mitra warung baru itu selalu diisi 50 ini maaf saya tutup teman-teman ya karena ibunya sedang tidak berhijab kemudian kami lanjut ke mitra warung untuk saya ini wilayah saya teman-teman ya ini jaraknya sangat jauh sekali dengan mitra warung yang kedua jadi videonya kami percepat teman-teman ya nah ini sudah sampai untuk mempersingat waktu kami langsung menuju mitra warung yang kelima teman-teman ya di mitra warung yang kelima ini es sudah habis teman-teman ya tinggal sedikit tapi kami coba untuk menitipkannya karena kemarin kami sudah sepakat mau datang nah ini mitra warungnya ditutup teman-teman ya karena ibu mitra warungnya sedang tidak berhijab teman-teman jam 4 sore ya jam 4 pas kami sudah selesai semua ini kami mau pulang wilayah ini sangat jauh dari rumah cuman suasananya perkampungan enak pemandangannya indah penuh dengan sawah teman-teman ya jadi tidak ada kemacetan parah tidak ada lampu merah ini yang bikin petah teman-teman ya usaha di kampung sendiri ini suasananya enak persawahan tidak macet sama sekali lihat teman-teman tidak seperti di kota besar teman-teman ya paling hanya ada motor satu atau dua teman-teman ini sangat indah sekali ini yang tadi buat wilayah saya teman-teman ya itu beda dengan buddha sila teman-teman ya itu nanti bener-bener baru tadi parungnya nah ini cabang baru teman-teman bagi teman-teman yang ingin mengikuti usaha saya kayak gini kita mulai dari ini ya teman-teman ya per hari ini kita mulai start dari awal nih dari nol kita disipin ke warung-warung jajanannya ini kebetulan hari pertama saya teman-teman tahun depan insya Allah saya kuasai 100 warung teman-teman ya selamat menikmati